now come back to my channel sona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada salam sehat salam profit konsisten hari ini sona forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD seperti apa kondisinya sampai dengan sore hari ini dari pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan tentunya ini adalah persiapan nanti mendekati pembukaan sesi Amerika ya dan seterusnya dan nanti malam juga akan ada release news pukul 19.30 disini nanti akan saya bahas beserta kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan disini saya menggunakan forexvactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan release nanti malam check it out oke nanti malam akan release pukul 19.30 ya disini high impact yaitu data unemployment claim tentunya data ini selalu release pukul 19.30 dan selalu hari kamis ya setiap minggu release jadi unemployment claim ini salah satu data yang sangat berpengaruh juga ya sebenarnya karena mengukur total claim pengangguran ya orang yang mengklaim pengangguran yang mengharapkan mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu Amerika Serikat karena disana kan kalau orang yang tidak memiliki pekerjaan itu pasti akan ada dana khusus ya untuk mereka yang diberikan dari pemerintah makanya programnya artinya kalau banyak orang yang membutuhkan pekerjaan oke maka disitu digambarkan akan terjadinya ekonomi Amerika yang tidak bagus gitu karena banyak orang yang membutuhkan pekerjaan tapi kalau datanya turun unemployment claimnya berarti kan banyak orang yang tidak begitu besar intinya tidak begitu besar orang tidak membutuhkan pekerjaan gitu jadi semua itu pada kerja semua intinya kan disitu jadi tidak ada banyak orang yang nganggur nah seperti itu maksudnya jadi itu baru meningkatkan kondisi perekonomian tersebut pasti akan berpengaruh terhadap indeks dolar itu sendiri jadi kalau data unemployment claim ini menguat ya naik maka negatif terhadap indeks dolar tapi kalau data unemployment claim ini sendiri turun oke maka indeks dolar akan terjadi penguatan tapi menariknya kalau kita perhatikan ya dari data sebelumnya sebentar saya akan cek ya GLTS job opening ya disini kan ada peningkatan ya jadi penyedia tenaga kerja ya versi GLTS job opening ini 9,61 ya di posisi hari sebelumnya dan disini merupakan angka kenaikan yang cukup signifikan jadi banyak penyedia lowongan pekerjaan itu meningkat harusnya untuk data unemployment claim sendiri kalau kita hubungkan ya besar kemungkinan maka masih menunjukkan potensi jadi adanya penurunan angka ya harusnya seperti itu untuk unemployment claim itu sendiri tapi kalau kita lihat dari yang diperkirakan ya anda bisa lihat disitu ada previous sebesar 204 ribu kemudian forecastnya sebesar 211 ribu jadi ada kurang lebih berapa ya 10 ribu ya 10 ribu orang membutuhkan pekerjaan gitu jadi datanya meningkat sebesar 211 ribu jadi kalau posisinya memang disini sesuai dengan actual sebesar forecastnya sama dengan actual maka menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar gambarannya seperti itu tapi kalau angka forecastnya nanti turun ya di bawah 211 ribu atau di bawah 204 ribu maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar makanya kalau saya perhatikan dari GLTS job opening kan ada peningkatan yang cukup signifikan ya 9,61 juta lowongan pekerjaan yang telah dibuka gitu harusnya dengan adanya hal tersebut banyak orang mendapatkan pekerjaan itu sih tapi yang nanti kita lihat ya kita belum tahu juga actualnya nanti apakah berada di atas forecast atau di bawah forecast intinya gitu jadi kalau unemployment claim itu meningkat maka negatif terhadap indeks dolar tapi kalau unemployment claim itu turun maka positif terhadap indeks dolar ini indeks dolar akan terjadi penguatan oke ini gambarannya untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam semoga dengan adanya data ini ada pergerakan yang cukup volatile ya baik di indeks dolar ataupun di XAUUSD oke sekarang kita akan lihat seperti apa kondisinya teknikal sore hari ini ya untuk indeks dolar itu sendiri langsung aja kita lihat check it out oke untuk indeks dolar sendiri di time frame pajam sampai dengan sore hari ini terakhir candle pukul 10 pagi sampai dengan jam 12 siang tadi ya pembukaan sesi Eropa memang terjadi dorongan tekanan buyers momentum ya sebelumnya seller momentumnya sangat kuat dan memasuki zona pantau sekali lagi tapi ada rejection dan saat ini candle yang sedang berjalan ini akan berganti pukul 18.00 menurut saya adanya news nanti ya setidaknya pergerakannya sih tidak terlalu volatile ya gak tau saya melihatnya seperti itu ada pun kalau dilihat dari data unemployment claimnya tadi kan meningkat ya berarti negatif terhadap indeks dolar makanya disini saya tandain batas breakout di 106.55 jika mana area ini nanti malam ketika release news menunjukkan impulsif bearish dan close di bawah 106.55 maka memungkinkan market akan bergerak menuju area yaitu area base yang berkisaran di 105.86 sampai dengan 105.69 tapi sekarang coba kita cek dulu di time frame 1 jamnya oke untuk time frame 1 jam memang posisinya terakhir ini anda bisa lihat disini ada terjadi konsolidasi oke kemudian data ADP non-farm employment change kemarin kan menunjukkan angka negatif ya jadi menjadikan penurunan terhadap indeks dolar masuk area 50% di 106.503 ada sedikit penguatan sampai data berikutnya ya service PMI menunjukkan positif dan terjadi kenaikan tapi kalau secara teknikal market berada breakout close daripada area 106.90 dia bergerak turun sampai menemukan area zona pantau yang kita gambarkan di 50% ini saya tarik dari titik A sampai dengan titik B menjadi koreksi 50% area golden level kemudian ini retest jadi dia konsolidasi oke dia drop retest dan ini menunjukkan apakah akan melanjutkan penurunan nah itu yang menjadikan sebuah pertanyaan tapi kalau time frame 1 jam memang ini tekanan bulis ya nah tinggal ini nih yang sedang berjalan saat ini kalau nanti ditutup di candle berries oke maka ada berries engulfing tapi anda bisa lihat low terdekatnya di 106.68 kalau ini di breakout maka dia akan menunjukkan aktivitas penurunan menguji sekali lagi area 106.50 kalau ini terjadi breakout close di bawah level tersebut maka akan menguji area ini ya rally base rally kemudian menuju area base ini adalah area rally base rally nya ini akan menguji jadi bertahap ya menurut saya ini areanya jadi bertahap oke ini adalah area rally base rally jadi area area berkisaran 106.32 sampai 106.04 karena saya melihatnya newsnya dipredisikan melemahkan indeks dolar karena ada penguatan anomal yang menklaim dan di Delhi pun ada beri singulfing ya untuk indeks dolar lihat yang tadi pagi saya bahas di analisa XAU USD pagi tadi maka menurut saya indeks dolar masih dalam tekanan bearish atau bearish untuk koreksi intinya disitu tapi dengan batasan 107.168 166 disini kalau breakout di atas ini bahkan di atas level tertingginya baru disitu ada continuation lanjutan untuk trend bullish nya karena ini masih bearish untuk koreksi oke itu aja yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar dan selanjutnya dampaknya seperti apa terhadap XAU USD langsung aja kita lihat kita mulai di time frame pajam untuk XAU USD oke untuk XAU USD secara keseluruhan market masih konsolidasi dan ini adalah area yang tadi pagi ya saya sampaikan di analisa pagi tidak ada perubahan sesuai dengan prediksinya ya antara pergerakan daripada body candle yang tidak keluar daripada jalurnya anda bisa lihat pagi tadi dari sesi Asia terjadi kenaikan oke kemudian terbatas oleh area kurang lebih ya di posisi 1827.23 body candle tidak mampu break dan terjadi false break dan dia bergerak turun bahkan di bawah juga sama 1820.57 gagal juga dan posisinya kembali lagi bergerak bulis dan candle ini nanti akan berganti pukul 8 malam menurut saya kanan news 19.30 ya berarti akan menentukan 4 jam ini apakah akan terjadi breakout secara signifikan breakout di atas daripada area bearish engulfing oke breakout close body candle bahkan bergerak naik sampai di atas 1833.28 itu yang pertama ya kalau index dollar melemah tapi kalau index dollar menguat XAUUSD bisa terjadi penurunan kembali breakout di bawah 1815.13 maka disitu akan menunjukkan potensi penurunan akan terjadi atau bearish akan berlanjut dan menguji kuat wilayah 184.62 oke itu catatan utamanya dan kalau kita lihat range-nya ya kita coba cek dulu untuk range pergerakannya 9,54 dollar per troy ounce artinya memang sudah memasuki rata-rata dari sesi AC sampai dengan sesi Eropa semoga aja nanti malam bisa mencapai minimal yaitu range 20 dollar saya sih masih memiliki target gambaran pergerakan ini untuk bisa naik menuju 1840.53 untuk mengambil area disini nah menurut saya seperti itu jadi ini saya gambarkan dulu seperti ini targetnya kurang lebih di 1840 kurang lebih disini untuk range 20 dollar kalau dia turun targetnya itu bisa mencapai area 1804 pasti disini yang akan diuji sebelum ke level psikologi di 1800 itu gambarannya atas bawahnya karena sekarang konsolidasi artinya gini pergerakan konsolidasi ini kalau saya pribadi itu tidak saya gunakan untuk entry posisi kenapa? karena secara range pergerakannya tidak terlalu besar tapi kalau teman-teman mau scalping ngambil 10 poin 20 poin atau 1 dollar 2 dollar masih tidak masalah tapi Anda bisa turunkan di time frame yang lebih kecil itu kalau mau scalping ketika market konsolidasi contohnya seperti ini saya contohkan sekalian kita cek dulu 15 menit seperti ini contohnya jadi Anda bisa cek di posisi area-area resisten seperti ini disini kan ada penurunan 3 inch set down dari 3 candle ini kan diajar 1, 2, 3 dia turun konfirmasinya jelas terus disini ada 3 inch set up dia naik dan ini ada 3 candle yang menghajar 1 bullies ini ini juga terjadi penurunan gambarannya seperti itu ini ada bullies dan dia bergerak naik artinya kalau scalping targetnya tidak bisa besar antara 1-1 sampai dengan 2 dollar ini contohnya sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam di time frame 1 jam saat ini akan mencoba terjadi buyer's momentum karena posisi juga body candle semakin mengecil dan ini sudah break high daripada level tertingginya waktu kurang lebih 99 menit lagi akan berganti candle menurut saya ini akan berpotensi naik kembali menguji wilayah area ini intinya disitu jadi masih belum ada perubahan yang cukup signifikan saya masih menunggu batas antara 1.833.29 sampai dengan 1.815.13 area itu yang masih menjadikan acuan saya untuk trading plan saya hari ini semoga aja informasi ini bermanfaat ya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir cocokan dengan trading plan masing-masing selalu saya ikut saya infokan seperti itu supaya teman-teman juga bisa apa ya kita saling support lah saya memberikan analisa ini insya Allah bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dan bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin dan bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex selamat menikmati